Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Istiana Sururi, SKM MEPIT, dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat. Izinkan saya untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan proses pembelajaran mata kuliah Survei Cepat Epidemiologi dengan bobot 2 SKS yang menjadi salah satu mata kuliah wajib yang saya ampun. Mata kuliah Survei Cepat Epidemiologi merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dan metode Survei Cepat Epidemiologi serta mempraktikan langsung langkah-langkah Survei Cepat Epidemiologi mulai dari merencanakan survei, menghitung, dan menentukan sampel dengan software C-Survei versi 2.0, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan software EpiInfo 7.2, serta menyajikan data hasil Survei Cepat Epidemiologi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan praktik langkah-langkah Survei Cepat Epidemiologi di lapangan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom sebanyak 14 sesi tatak muka dengan durasi 100 menit setiap sesinya, satu sesi ujian tengah semester, dan satu sesi ujian akhir semester. Metode pembelajaran dilakukan secara interaktif yang meliputi penjelasan teori dan konsep oleh dosen, diskusi dan tanya-jawab dengan mahasiswa, praktik pengoperasian software, dan praktik survei cepat, epidemiologi di lapangan secara langsung. Pada sesi 1 sampai dengan ke-7, membahas tentang konsep dan metode survei cepat dengan luaran tugas proposal survei cepat epidemiologi. Sesi pertama diawali dengan penjelasan mata kuliah, kontrak perkuliahan, dan ice-breaking dengan website menti.com, serta materi tentang konsep dasar survei cepat epidemiologi. Kemudian, mulai sesi kedua sampai dengan sesi ketujuh, perkuliahan diawali dengan kuih singkat menggunakan website TAHUT atau Google Form yang berisi pertanyaan pilihan berganda terkait materi yang telah diberikan pada sesi sebelumnya. Penjelasan terkait materi sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Setelah ujian tengah semester, perkuliahan dilanjutkan dengan praktik mengoperasikan software EPI Info versi 7.2 untuk merancang kursioner, menginput data, mengolah, dan menganalisis data, kemudian disajikan dalam laporan survei cepat epidemiologi sebagai tugas akhir mahasiswa. Bobot penilaian mata kuliah ini adalah sebagai berikut, kuis mingguan 20%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Dan berikut adalah cuplikan proses pengajaran mata kuliah survei cepat epidemiologi pada sesi pertama. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nis gimana? Nis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita untuk kuliah akan full daring ya satu semester ini, jadi siap-siap, tapi tantangannya adalah di mata kuliah saya, di mata kuliah saya ini, teman-teman butuh beberapa peralatan atau yang terutama adalah laptop. Ya, karena kita akan menggunakan berbagai aplikasi. Jadi, di awal saya akan menyampaikan beberapa peraturan kelas online yang harus harus ditaati. Harus ditaati. Kenapa? Kalau tidak ditaati, maka takutnya capaian pembelajarannya tidak dapat, gitu. Kaliannya enggak paham. Jadi, kalau ini, ini kelasnya, kelas offline atau kelas, di kelas biasa seperti tahun-tahun lalu, itu pun sama. Saya wajibkan semua mahasiswa untuk membawa laptop. Tapi, tidak saya wajibkan untuk beli laptop, tidak ya. Maksudnya adalah laptopnya itu bisa kamu pinjem misalnya punya kakak atau punya orang tua kamu, kamu pakai dulu di rumah. Yang pasti adalah selama kuliah pakai laptop. gitu. Karena kebutuhannya adalah laptop, maka harus on place. Jadi, enggak bisa di jalanan. Jadi, saya harap teman-teman sedang posisi ada di rumah masing-masing. Sehingga proses kuliahnya akan berjalan dengan baik. Jadi, nanti dalam perjalanan kuliah kita satu semester ini, akan banyak praktikum setiap pertemuannya. Karena sekarang adalah sistemnya by e-learning. Ini pengantar Luli ya. Selama by e-learning, maka teman-teman harus masuk e-learning dulu. Lalu, untuk pertemuan setiap sesinya, link untuk Zoom meeting akan saya post di e-learning. survei cepat itu adalah mata kuliah yang tidak mudah. Tidak mudah, tapi bisa dipahami. Kita akan terus online pakai laptop. Dan akan kita pakai aplikasi survei cepat itu, yaitu ada si survei. Si survei itu aplikasinya WHO, nanti akan saya jelaskan. Dan yang kedua adalah App Info. Yang utama itu. Ini ice breaking saja ya. Sudah diisi. Oke, sudah nongol tuh. Oke, pendataan. Pendata survei, epidemiologi sebuah survei, konsepnya hipotesis. Sudah isi semua? Oke, belum masih nambah terus. Terkait tentang surveillance metode. Sudah semua isi? Sudah. Sudah. Masih ada yang nambah ya. Tuh, masih ada yang nambah. Nah, oke. Sudah? Nah, tadi kalau dari hasil menti.com-nya artinya yang saya tangkap, teman-teman masih belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dalam survei cepat ini. Masih wajar sih karena baru ya. Untuk kontrak kuliah, kira-kira mau disepakati hari ini atau minggu depan? Hari ini aja, Miss. Hari ini aja ya. Oke. mengenai peraturan kelas yang sudah disepakati. Nanti tinggal kita sepakati bersama aja. Ini yang sudah dibuat oleh kesepalatan dosen. Nah, saya akan tawarkan lagi ke teman-teman. Kalau yang nomor pertama adalah persyaratan hadir tatap muka. Untuk absensi ini, jadi sistemnya akan terekam langsung oleh e-learning dan persyaratannya tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Ini persyaratan untuk teman-teman bisa mengikuti UAS. Menurut kalian, sepakat atau tidak? Sepakat, Miss. Sepakat, Miss. Sepakat, Miss. Oke, kita lanjut poin kedua ya. Aktif dan partisipatif dalam perkuliahan. Kalau ini, ini harus ya. Ini harus karena terutama mata kuliah saya, saya akan butuh sekali kalian interaktif. Kalau di sini, toleransi keterlambatan 10 menit kesepakatan dosen-dosen. Kalau kalian gimana? Toleransi keterlambatan mau berapa menit? 15 menit, Miss. 15 menit. Ini gimana? 15 menit. 15 menit ya? ini 15 menit. 15 menit. Oke. Yang kedua belas adalah posisinya cam on, video on tanpa terkecuali. Jadi, sama seperti ketika kita ada di dalam kelas. Bisa saling lihat wajah masing-masing. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Sekarang penilaian. Jadi, kuisnya mau berapa persen? Jadi, nanti biasanya UAS-nya itu praktikum ya 30. Gimana? S sama UAS-nya 30. Gimana? Ada yang keberatan? Atau ada yang punya usulan? Silahkan. Saya setuju, Miss. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Setuju sih, kayak gitu. Ya, boleh, Miss. Sama sih. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Oke, sepakat. Sepakat ya. Sepakat, Miss. Sepakat, Miss. Yang saya pandai namanya jawab ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Anis Antika ada? Ada, Miss. Bulan? Hadir, Miss. Jadi, yang nggak hadir kok Dima ya? Udah ya, saya save ya. Iya, Miss. Saya akan share PowerPoint-nya. Kelihatan, PPT saya? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Nah, ini pengantar dulu tentang definisi sejarahnya gimana sama karakteristik yang survei cepat epidemiologi itu seperti apa supaya teman-teman ada gambaran. Jadi, materi hari ini akan saya kuiskan buat minggu depan. Survei cepat epidemiologi. Kalau survei berdasarkan definisi secara harfiahnya menurut KBBI. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa teman-teman tidak boleh salah menulis kata survei dalam bahasa Indonesia. Jadi, survei dalam bahasa Indonesia ejaannya adalah S-U-R-V-E-I survei gitu. Survei bukan pakai Y ya, bukan pakai F-V-nya gitu. Jadi, ini adalah ejaan baku dalam bahasa Indonesia. Survei. Ini adalah kegunaan survei yang lazim dilakukan oleh peneliti dalam bidang kesehatan. Survei cepat epidemiologi. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi berbagai program kesehatan. Bisa kita mewawancarai beberapa responden untuk memberikan penilaian bagaimana penerapan program kesehatan yang telah dilakukan di suatu wilayah. Need assessment pada bencana. Need assessment pada bencana misalnya gini. Di suatu wilayah terjadi bencana gempa bumi. Contohnya, misalnya gempa bumi yang terjadi di mana? Di padang gempa ya. Atau letusan gunung berapi di Yogyakarta gunung berapi misalnya. Nah, ketika bencana itu exactly sudah terjadi nah, ada tim yang diutus ke sana untuk melakukan survei cepat gunanya apa mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para korban bencana di wilayah setempat. Itu perlu dilakukan dengan cepat. Nah, maka namanya survei cepat. Kalau survei secara umum karakteristiknya adalah murah dan cepat sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. Biasanya dia punya deadline tanggat waktu. Kemudian mengumpulkan informasi secara sistematis. Kenapa sistematis? Karena terkonsep. Dulu banget ya. Nah, ini di Amerika tahun 1965 pertama kali digunakan untuk membantu dinas kesehatan daerah dalam pelajari status imunisasi balita di wilayahnya. Ini dilakukan oleh dua peneliti yaitu Servling dan Sherman yang kemudian di tahun 1972 metode itu dimodifikasi oleh Henderson dan koleganya untuk menyediakan informasi berbasis komunitas yang dipakai di pelaksanaan program energetikasi cacar di Afrika Barat. Stage cluster survey ini dulu masih sangat sederhana. Yang pertama adalah dilakukan pemilihan 30 cluster secara probability proportionate to size artinya teknik probabilitas yang proporsional terhadap besar cluster. Jadi 30 cluster ini maksudnya adalah kalau dalam satu kelurahan ya ada 5 RW misalnya kemudian dari 5 RW tersebut setiap RW ada 6 RT artinya 6 kali 5 ada 30 nah cluster yang dimaksudkan adalah cluster RT nah ciri khasnya metode survey cepat yang pertama adalah bergunakan untuk menguruh kejadian yang sering terjadi di masyarakat jadi paling optimal atau ideal pakenya metode survey cepat yang kedua adalah pengambilan sampel dilakukan secara cluster dua tahap ya tadi 7 kali 30 kali 7 ya 30 times 7 lalu software utama apa yang akan kita pakai yaitu ada epi info versi 7.0 gak tahu apa sekarang ada 7.1 atau 7.2 nanti saya cek dulu lalu yang kedua adalah si survey versi 2.0 ini software utamanya akan kita pakai nanti di analisis data epidemiologi akan ada satu tambahan yaitu SPSS SPSS nya bebas mau versi berapa aja boleh ini software utamanya ini selesai ada pertanyaan sudah kebayang belum survei cepat itu apa untuk apa mis mau nanya jadi survei cepat itu berkaitan dengan bencana aja atau misalnya enggak jadi survei cepat itu tidak hanya berkaitan dengan bencana tapi salah satu kegunaan survei cepat adalah untuk need assessment saat bencana survei cepat juga bisa dipakai tadi kalau yang rentang waktu pelaksanaannya 2-3 minggu itu biasanya buat evaluasi program lalu apa namanya bisa untuk mengidentifikasi faktor risiko nah tapi karakteristik utama dalam survei cepat adalah dia dilakukan dengan teknik sampling yang tidak sembarangan gitu teman-teman bagaimana nanda nandanya sudah oke miss siapa ya miss silahkan bedanya bedanya si survei sama si sampel apa miss aplikasinya nah kalau si survei dia bisa ngacak bisa ngacak bisa menghitung ya misalnya dari kita butuh berapa sampel buat mendapatkan cluster yang representatif untuk penelitian kita jadi sebenarnya inisiasinya dari si survei tapi si survei itu punya WHO ya orang WHO pro fraris itu orang WHO nah kemudian CDC itu kan dia punya epi info yang gunanya di dalam epi info kita bisa apa kita bisa bikin questionnaire di sana kita bisa ngisi langsung questionnaire di sana nah di dalam epi info itu CDC menambahkan fitur si sampel si sampel itu fiturnya mirip-mirip dengan si survei dia bisa ngitung jumlah sampel berapa yang harus diambil untuk melakukan penelitian survei cepat kemudian bagaimana menentukan cluster-cluster setiap cluster harus dibagi berapa jumlah sampelnya dan seterusnya kayak gitu Anissa cuman yang paling sering dipakai si survei jadi tampilannya kayak gini nih kelihatan gak nah ini nanti kita kita akan praktikum ya kita akan praktikum jadi nanti kita bisa bisa menentukan berapa jumlah sampel cluster data cluster selection sampling size nah bisa ngitung nih berapa sih jumlah sampel yang diperlukan ada spin dial juga spin dial ini untuk apa spin dial ini untuk menentukan sampel pertama mana yang akan kita datangi gitu ya gitu teman-teman ini tampilannya survei kalau misalnya tampilannya ngepi info dia lebih lebih modern ya karena terbaru versi terbarunya 7.2.4 ini nah sekarang namanya bukannya si sampel lagi kalau di app info yang baru ada namanya stat calc stat calc itu kalkulator statistik nah kita bisa ngitung jumlah sampel sama teknik sampling sesuai dengan design study kalau kita melakukan survey kita pilih yang ini population survey nah berapa sih jumlah populasi dari wilayah yang mau kita teliti kemudian expected frekuensinya berapa persen nah hingga ada berapa cluster nanti nanti akan muncul disini jumlah total sampelnya ya jumlah total sampel sesuai dengan confidence level kita mau pakai derajat kepercayaannya berapa persen ini kayak gini namanya stat calc ya jadi kalkulator ini guna dipakai buat ngitung sampel tapi dia enggak enggak sampai sedetail si survey kalau si survey dia bisa ngerandom ngerandom misalnya dari 500 dari 1000 kepala keluarga kita ngambil 500 atau kita ngambil 250 nya kepala keluarga yang mana akan kita datangi gitu kalau si survey dia bisa ngerandom kalau ini enggak bisa start calc ini enggak bisa ini table 2x2 kalau ini poison poison itu metode lain rare event rare event itu kalau misalnya kita mau meneliti penyakit-penyakit yang jarang muncul ya misalnya sindrom-sindrom yang terjadi pada bayi yang baru lahir itu kan terbandingannya 1 banding berapa juta itu pakenya poison gitu poison disini bukannya racun tapi nama orang yang menciptakan yang menciptakan rumusnya semuanya akan kita belajar di dalam epi info maka saya bilang saat belajar nanti tidak boleh sambil jalan-jalan tidak boleh sambil menyetir tidak boleh sambil belanja gitu ya pagi sampai tidur-tiduran gak bisa tuh karena praktikum jadi duduk pegang laptopnya kita belajar cloud mengoperasikan itu ya jadi nanti saya akan kasih link di e-learning yang buat kamu download epi info-nya dan install tidak ada pertanyaan cukup kita tutup ya materinya nanti saya upload e-learning ya biar terekam biar terekam sama kontrak kuliahnya saya rekan dulu bersamaan dengan apa itu namanya rps jadi minggu depan sudah bisa lihat rps-nya oke itu saja tidak ada tugas hanya tugasnya install-install di laptop masing-masing nanti tunggu update aja di nanti saya kasih tahu ya by pj sudah bisa di download belum linknya kalau sudah silakan sambil di insta nanti jumat kita praktikum oke kita cukupkan dengan hamdallah alhamdulillah 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 terima kasih jaga kesehatannya ya jangan keluyuran kemana-mana di rumah aja covid semakin bahaya semoga kita selalu dalam lindungan wassalamualaikum demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah survei cepat epidemiologi yang dilaksanakan secara daring terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati